Menyambut era digital, Indonesia terus berusaha buat membangun dan memperkuat sumber daya manusianya. Ditambah lagi, di masa pandemi kayak gini, SDM kita dituntut buat lebih inovatif dan mampu beradaptasi khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan. Soalnya nih, kata World Bank, pengguna aktif aplikasi Edotech Indonesia tumbuh mencapai 200% di tahun 2020. Sedangkan penggunaan health tech atau telemedicine diprediksi akan meningkat sebesar 109% di Asia Pasifik 5 tahun ke depan. Tahun 2030, Indonesia diperkirakan membutuhkan sekitar 9 juta talenta digital. Kata Paman AHA, maraknya penggunaan Edotech dan HealthTech jadi peluang besar buat SDM Indonesia lho. Dan jangan khawatir, karena pemerintah juga bakal dukung dari level basic hingga advanced dengan membuat beberapa program seperti Gerakan Nasional Literasi Digital, Digital Talent Scholarship dan Digital Leadership Academy. Gokil banget gak sih? Dengan ini, Paman AHA berharap generasi muda di seluruh Indonesia bisa meningkatkan dan memanfaatkan kemampuannya untuk bersaing di era digital.